dan yang ini untuk mode ap akses point jadi kabelnya langsung ke atas ke atasnya sini oke jadi gua pasang disini arah yang tujuh itu disini sekitar sini yang tohon itu oke jaraknya lumayan jauh Oke selamat siang balik lagi dengan gua Ipang nah kali ini gua akan ngebahas tentang sistem PTP mode ap2 klien ya guys jadi kita pakai gua pakai tenda 03 yang versi 2 jadi bisa disetting lewat HP ataupun laptop atau counter jadi untuk skemanya kalau mode ap itu harus pakai ini aja kabelan jadi kalian dari sumber wifi nya itu nyambung pakai kabelan ke poe jadi dari modem dari modemnya nah itu di di ini kabelan terus ke ini ke poe nya ini nah seperti ini nah ini menuju ke modem Hai Oke untuk skemanya langsung saja kita ke skema kelebihan untuk mode ap jadi kita dapat bandwidth penuh ya guys Oke jadi enggak kita teko soalnya kita nggak nangkep Oke terba Hai zoom dulu nah ini dari sumber menjarak nyata kalau di gua cuma sekitar 350-an meter ini rumah gua nah ini tiangnya ini ini roternya ini di mode klien Hai nah ini ini terserah kalau pakai kabelan mau ditaruh di depan di belakang atau di depan sini terserah soalnya enggak harus juga bisa jadi terus ini aja nih rotor roternya di mode ap akses point Oke di ap terus kabelan nah ini dari sumber roternya kabelan nah ini settingan di mode ap Hai untuk kelebihannya settingan di mode ap ini Hai dia bisa mengakses full bandwidth ya terus disebarkan ke ke klien ke rotor tenda yang ada di rumah kita jadi ini berhubung ini jaraknya lumayan deket jadi lumayanlah kemarin gua dapat 10 gitu 10 mbps lah dari total 20 mbps Hai terus gua turunin pakai gua pakai rotor TP-link MR berapa gitu lupa nanti gua jelasin cara settingnya nah ini gua gambarin skemanya dulu nah ini rumah gua lantai dua terus gua taruh di atap ini roternya jadi nggak nggak butuh tiang panjang ya guys gua cuma pakai tiang 30 cm udah cukup nah disini ketinggian dan tiangnya gua pasangin dua belasan meter oke untuk settingan akses point langsung saja kita ke laptopnya nah ini untuk settingan akses point kita langsung connectin ke tenda yang kita yang kita pasang sebagai access point tenda ini default nama defaultnya nanti kita ganti kita konekin dulu ini tanpa LAN juga kita cek oke udah connect dan belum ada internet ya guys langsung saja kita ke IP addressnya masih default juga 192.168.2.1 ya guys tenter untuk nama adminnya admin dan passwordnya masih sama admin juga oke oke langsung ke ini aja langsung ke quick setup nah ini apa ya in this mode the device create awareness network page on the current with red network jadi kita pilih ini karena kita bahas di mode access point ini pakai kabelan ya guys jadi enak nah ini nama ini ya tenda kita kita ganti aja iya ap gitu ap-point terus channel satu aja channel satu boleh security modenya kita pakai weba2psk tkipas Jangan lupa ini sandinya biar mudah gua kasih ini aja kalau sandi terserah kalian bisa kalian ganti sesuka kalian biar mudah diingat terus kita klik save ini terus save oke kita tunggu sistem redboarding nya sampai selesai oke sudah selesai jadi proses selanjutnya kita sambungin kabel LAN dari POE ini ini kabel LAN kabel LAN disini ya aduh gak fokus oke kabel LAN nah yang biru ini ke modem wifi kalian dari sumber ini colekin aja ke modem nya di LAN 1 atau LAN 4 nah dicolokin aja dan untuk proses selanjutnya kita setting tenda 03 nya yang dipasang di rumah kita oke langsung saja kita setting baik jadi selanjutnya kita setting router yang di rumah kita oke langsung kita masuk saja kabel konekkan dulu konekkan dulu tenda ya yang ini konekin dulu ini via wireless lagi gak pake kabelan jadi caranya masih sama oke konekkan dulu oke konek tapi belum ada internet kita masuk ke IP address nya tenda lagi 192.168.2.1 oke ini IP address default nya tenda masih sama juga admin oke jadi kita setting buat yang mode client jadi yang di sumber dekat sumber itu kita tadi setting WSP nah sekarang kita ke yang ke nangkep nya tenda 03 yang nangkep yang berada di rumah kita ini di mode client nya quick setup terus mode client kita checklist terus next tunggu sebentar nah ini WSP ini nama sumber wifi tenda kita tadi yang kita setting kita kasih nama WSP tadi kita klik terus next ini WSP ya jangan lupa ini masih seperti yang tadi WSP terus password nya tadi 12345678 ya 12345678 jangan salah ini password yang kita tembak jadi bukan password untuk ini oke udah seperti itu ini calon 11 kita ubah ke channel 6 next 21 masih itu oke next next save kita tunggu prosesnya sudah selesai nah untuk selanjutnya karena kita di mode client kita harus gunain kabel LAN ya guys jadi satu kabel LAN kita colokin di laptop kita disini nah yang satu kita colokin di POE nya POE nya tenda ini kabel LAN jadi colokin di pinggir oke balik ke komputer lagi oke kita cek oke sudah terhubung dapat internet akses kita coba lagi langsung youtube oke oke dapat ya dapat sinyal oke sekarang kita selanjutnya kita setting router yang ke ini ya guys ke rumah kita yang di bawah oke kita pergi karena gue pakai TP-Link MR 320 ini IP address defaultnya 192.168.0.1 password defaultnya itu user kalau gue udah gue ubah oke sudah masuk karena tadi gue login di hp gue gak bisa 2 gadget ya guys buat login no thanks oke untuk setting nya di router gue router TL MR 3420 oh iya ini 3420 gue pakai router TP-Link langsung saja quit setup nah ini select your timezone klik aja Jakarta ini pilihannya Jakarta karena gue di waktu Indonesia bagian barat terus next terus ini gue pilih wireless router mode oke centang aja wireless router mode terus next pilih dynamic IP jadi biar otomatis IP dynamic nya biar gak nyeting kalau static nanti ribet karena harus nyeting lagi oke next don't clone mac address nih kalian ini yang aja terus next ini nama router kalian bisa kalian ganti ini RT06 nih gue kasih nama ini terus password nya ini enable wireless nah ini kalian checklist oke next nah ini udah bener dicek lagi oke terus kita save nah ini proses tunggu sampai selesai oke next jadi udah segitu doang tes internet connection jadi kalian tinggal tancapin kabel lane ke poe nya ini ke poe yang ini ke router tenda ke router tenda kalian ke router tenda yang dirumah ya oke cukup lumayan mudah oke sekian kalau ada kekurangan ya biasa lah gue gak pinter-pinter amat dan kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di komentar dan ciao doang — — — — Sub indo by broth3rmax